Amirul-Mu'minin menjadi khalifah, Muawiyah itu bisa membangun gangster-gangster, grup-grup, kelompok-kelompok teror di seluruh wilayah yang dikuasai oleh Imam Ali untuk melakukan penjarahan, perampokan, pembunuhan, pembantaian. Mereka dapat dari mana ini pasukan? Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Ini berbicara tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh SIA yang selalu berbicara intoleransi terhadap Wahabi. Jadi mereka ini selalu berbicara intoleransi terhadap Wahabi, bahwa Wahabi itu intoleransi. Bahwa Wahabi itu kaku, bahwa Wahabi itu ambisi bahwa Wahabi itu sesat Wahabi itu bermacam-macam lah sebutan-sebutan Wahabi yang dilakukan oleh Syia. Kemudian menggambarkan Haidar Ali yang disebut Ali bin Abi Talib dalam hal ini digambarkan sebagai Bapak Imam dan melukiskan bahwa para sahabat Nabi ini sesuai dengan doktrin SIA bahwa para sahabat Nabi mulai dari Abu Bakar, Umar Usman adalah pemimpin-pemimpin yang tidak sah. Nah, itu dilontarkan oleh tokoh-tokoh SIA di Indonesia. Kemudian menggambarkan kejahatan Umar yang konon katanya itu menendang rusuk Fatima Az-Zahra sampai patah dan sebagainya itu. Kisah, ngibul orang-orang SIA. Ini kebohongan SIA paling mutakhir ya. Kebohongan SIA yang paling jenius gitu ya. Melukiskan kebohongan SIA yang dilukiskan seolah-olah terjadi benar. Seorang, padahal kalau mau berfikir seorang Ali bin Abi Talib itu adalah seorang pemberani. Kalau ingin membantah gampang saja dengan orang SIA. Seorang Ali bin Abi Talib itu seorang pemberani yang tidak memiliki perasaan takut kepada siapa saja. Kalau sampai benar, apalagi itu adalah anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai benar, yaitu Fatima. Kalau sampai benar Fatima itu, Seperti itu, Disakiti seperti itu, Ali bin Abi Talib itu tidak akan tinggal diam. Dia akan ngajak duel Umar bin Khattab. Pemberani loh, Ali bin Abi Talib. Jadi berita tentang Fatima Az-Zahra itu dipatahkan rusuknya. Kemudian diinjak-injak dan sebagaimana gambaran orang-orang SIA. Itu kebohongan. 100% adalah sebuah kebohongan yang luar biasa yang diangkat oleh kelompok-kelompok SIA. Jadi mengenai Umayyah Muawiyah misalnya ya, Yang dikatakan sebagai gembong teroris oleh orang-orang SIA. Memang permusuhan SIA ini Muawiyah. Tapi kemudian seperti yang saya ini kan seringkali dibohongin ya. Kalau orang-orang SIA ini berdebat dengan saya itu di grup misalnya, Mereka itu tidak akan mengakui apa yang pernah dibicarakan. Misalnya menghina Abu Hurairah. Saya pernah kan mengatakan menghina Aisyah. Aisyah itu pernah sampai oleh mereka diangkat-angkat dibanding-bandingkan dengan surat At-Tahrim. Seperti ya ayuhannabili matuharimu ma'ahallallahu laka. Kemudian ketika darabullahu masalililladhinaka faru'imra'atanuhin. Jadi di sini ketika perumpamaannya itu adalah Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut Disamakan dengan istrinya Rasulullah SAW yaitu Aisyah dan Hafsah. Luar biasa mereka ini. Dia menyatakan bahwasannya Aisyah dan Hafsah itu adalah seorang pelacur. Sebenarnya mereka sangat tega kepada Rasulullah. Kenapa kita katakan tega kepada Rasulullah? Bayangkan saja Rasulullah itu oleh si A ini dikatakan tidur dengan pelacur. Karena apa? Dia beranggapan bahwasannya Fatima, bahwasannya Aisyah dan Hafsah itu adalah pelacur. Wanita lacur. Bayangkan kalau dia itu wanita lacur. Dia kan artinya menista Nabi Muhammad SAW Yang menyamakan istri Nabi dengan para pelacur. Luar biasa ini ya mulutnya orang-orang siah itu. Sangat kotor sekali, sangat najis sekali ya. Dan kemudian menggambar Dan dalam sebuah kitab mereka itu kelak Kedua-duanya ini Yaitu Aisyah dan Hafsah Itu akan dipanggang Akan dikrimasi itu Sama dengan Abu Bakar dan Umar juga akan dikrimasi Menurut mereka akan dibakar itu Dicincang pada dinding Ka'bah Jadi daya hayal siah ini tertuang dalam kitab-kitab siah Sebagai bentuk pelampiasan kebencian Yang sengaja dilontarkan oleh mereka Dalam rangka memasarkan paham-pahamnya yang disebut dengan paham siah Sangat luar biasa ya dari pemikiran-pemikiran mereka ini Jadi mereka kadang-kadang berteriak toleransi Berbicara tentang Islam baik dan sebagainya Namun siatu sisi Dia membabat habis sejarah Islam Ngibulin Yaitu Nabi Muhammad SAW Ya namanya saja taqiyat Seperti satu sisi Yang dia katakan Mengenai sampai melukai kepalanya anak-anak itu Haram dan sebagainya Nah kenyataannya Di sana itu Di mula-mulanya itu Menganggap itu sesuatu yang sangat baik Jadi Lucu di Indonesia ini apa ya Ingin menutupi kebohongan-kebohongan Iran Menutupi kebohongan Oh tidak benar Marjak-marjak di Iran Tidak seperti itu Lah kenyataannya Kalau dilihat dari kacamata taqiyah mereka ini Memang sangat luar biasa taqiyahnya Di dalam Mengangkat persoalan-persoalan siah Oh kalau diangkat itu dalam berbagai macam kitabnya Contohlah Lam yabqa minal Quran itu Kitab yang ditulis oleh orang syiah Menyatakan Bahkan bahwa Al-Quran itu Bukanlah pegangan sunnah Kalau mereka itu Sementara ini memegang Al-Quran Itu taqiyah saja Apapun yang dilakukan oleh mereka itu Adalah sikap taqiyah Jadi apapun Karena tujuannya Tujuannya Untuk menggambarkan bahwa Mereka ini Islam sebenarnya Padahal yang dibawa Bukanlah Islam Yaitu dendam Persia Dendam Persia Itu yang kalau kita baca Kita tahu Petinggi Persia Yaitu Yasjid Bapaknya Sahrobano itu Istri dari Hussein Radiyallahu'an Apa benar atau enggak Itu sejarah masih belum tahu Jelas itu Menjadi Pintu Masuk kebencian Orang-orang Persia Terhadap Islam Sehingga Di dalam kitab Perujukan mereka ini Kitab Yang Biharul Anwar Itu dimasukkan Tokoh Yes Dagar Ini Yang bacaannya Yajid Bisa dibaca Yajid Bisa Yasdagar Yasdajer Dan sebagainya Nah itu Dimasukkan juga Tokoh Sentralia Yang melahirkan Bahwa dia itu Membawa dendamnya Nanti anak cucunya Yang akan Membalas sakit hatinya Nah sekarang tertuang Anak cucunya Dia yang membawa Dendam sakit hati Kepada Bukan Bukan Membela Hussein Bukan Tapi membela Kerajaan Persia Sebagaimana Yang tertuang Di dalam kitab Biharul Anwar Jadi kalau Dibaca itu Kitab Biharul Anwar Apalagi Al-Quran Al-Quran kan Dikatakan Jadi tidak tinggal Sedikit pun Dari Al-Quran Yang bisa Karena sudah dirubah Katanya Sia Tidak ada Yang bisa Dijadikan Pegangan Kalau dulu Yang dimasuk Salman Rusdi Itu adalah Al-Quran Mungkin Al-Qurannya Sia Bukan Al-Quran kita Karena mereka itu Punya Al-Quran Yang 17.000 Ayat Jumlahnya itu Yang dikenal Dengan Mus'haf Fatima Ini ya Jadi Ini Sekedar Pemberitahuan Berkaitan Dengan Kebencian Mereka itu Nanti Insya Allah Dalam episode Episod yang lain Saya ingin Menerangkan Berbagai macam Keterlibatan Syia Dalam berbagai macam Aksi-aksi politik Termasuk Politik Kontemporer Itu saja Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh